Masih bersama saya Izian Aini dalam Kompas Kediri. Saudara, masih tingginya kasus PMK dan LSD di Kabupaten Kediri membuat Dinas Peternakan Gencar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan jelang idul atah ini. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hewan ternak yang akan disembeli saat kurban aman dari penyakit mulut dan kuku. Pemeriksaan hewan kurban ini dikelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Satu persatu kambing yang dijual oleh pedagang diperiksa kondisi kesehatannya. Pemeriksaan ini dilakukan demi memastikan seluruh hewan yang akan digunakan untuk kurban sehat dan aman dikonsumsi. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut masih tingginya kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi dan kambing di wilayah Kabupaten Kediri. Dari data Dinas Peternakan, sejak awal tahun hingga sekarang ada 186 kasus PMK yang terjadi di mana 10 ekor sapi diantaranya masih dalam penyembuhan. Sementara untuk penyakit LSD, ada 40 ekor sapi yang terjangkit penyakit kuli tersebut. Ini dimulai dari sini, nanti akan tim akan melanjutkan ke sekitar daerah Siningasem, kemudian Kura, Pusok Kanten, Ngancar, dan Wattes. Sebelumnya sudah dilakukan pada minggu kemarin, mulai dari hari setengah minggu kemarin, juga sudah dilakukan pemeriksaan antara orang. Termasuk ke pasar hewan yang sudah, pasar hewan pari, pasar hewannya di duit, dan penunggul maupun. Untuk PMK masih ada, sampai dengan hari ini kasus yang terlaporkan kepada kami ada 186 kasus PMK, kemudian kalau LSD, ada 103 laporan kasus LSD. Dari PMK tinggal 10 atau 6 ekor yang sakit, lainnya sudah sembuh. Dari 186, ada 31 ekor yang mati. Populasi kambing untuk kurban di Kabupaten Kediri sebanyak 45 ribu ekor, serta 11 ribu ekor sapi. Jumlah itu pun mencukupi untuk kebutuhan kurban, bahkan cukup untuk dijual keluar Kabupaten Kediri. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur